Assalamualaikum teman teman Yo kembali lagi di channel saya Afriandi BZ Halo teman teman Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga sehat sehat saja ya Oh ya teman teman Hari ini kita tidak bermain di Android ya Soalnya kalau di Android itu Biasanya saya mereview Semua event-event yang ada di Harvest Moon P1 ini Sedangkan kalau di PC Ini saya akan membagikan Tips atau trik Yang dimana pada video Kali ini saya akan membahas Tentang cara Mendapatkan 6 ikan Legendaris di Harvest Moon Back to Nature Oke Mungkin saja kalian Ada yang ingin tahu kan Bagaimana caranya memancing Kenam ikan Legendaris tersebut Nah di video ini akan saya bahas ya Jangan lupa juga like teman teman Dan subscribe tentunya ya Nah disini adalah event Bagaimana cara kalian bisa mendapatkan Alat pancingan ya Nah dari kakek ini Jadi kalian pilih aja Ingin mencoba memancing Maka otomatis Kalian bisa mendapatkan Alat pancing tersebut Dari kakek ini Tetapi juga disini Ada syaratnya teman teman Kalian harus datang Ke pantai ini Pada hari Sabtu Ataupun Minggu Pada pagi hari Tidak bisa ketemu kakek tersebut Oke Kita lanjut Nah disini ada event Dimana san kakek Akan menyuruh kita Atau memberitahu kita Bahwa ada 6 ikan legendaris Yang harus kalian tangkap ya Nah disini Ikannya emang banyak Tapi jika gunakan ini Akan lebih banyak Nah kalian mendapat Alat pancing yang lebih besar Dari yang tadi Oh ya teman teman Untuk kalian bisa mendapatkan Alat pancing besar ini Kalian harus mengumpulkan Ikan sebanyak 999 Di dalam kolam kebun kalian ya Oke lanjut Kita akan Memancing ikan legendaris Yang pertama ya Yaitu catfish Ikan lele Assalamualaikum Nah biar di Boleh masuk Nah ini Gua ini bukan Gua yang biasa Kalian tambang ya Ini Gua Yang khusus Ada di bulan winter Soalnya Air yang di Bulan winter Itu kan Buku semua Jadi kalian bisa Menyebrang Gua ini Ini pada Nah kalian Gali aja ya Sampai paling Lantai yang paling dasar Dan kalian Akan juga Menemukan gua Di lantai tersebut Ya Disini kita Mencoba memancing Siapa tau Langsung dapat Ikan lele Ini Nah udah dapat Teman teman Eh kok langsung Tebuang ya Yang sayang Bisa dijadikan pecel lele Oh ya ini Saya sertakan Juga ya Bagaimana Kalian bisa Mendapatkan Ikan catfish Pada waktunya Musimnya Dan catatan Cara menangkapnya Ya Kita lanjut ya Teman teman Nah Untuk yang ikan Kedua ini Namanya squid Squidward Nah Saratnya Kalian harus Melemparkan Anak ikan Yang cili Kalian lempar aja Ke laut Nah Tunggu Sampai Ikannya Dapat Kalian lemparkan Pancingan Sampai dapat Biasanya ini mudah Teman teman Yang ikan kedua ini Gak perlu Kalian tunggu Lama lama Teman teman Untuk ikan Legendaris yang Kedua ini Soalnya Lebih mudah Mungkin Karena dia ada Umpan pancingnya Ya Jadi lebih Dipermudah Ini saya Sertakan juga ya Yang kayak tadi Biar keadaan Lebih memahami Kapan musim Yang tepat Dan Waktu yang tepat Serta tempatnya ya Selanjutnya Untuk ikan Legendaris yang ketiga ini Saratnya adalah Teman teman Kalian harus Menjual Di bin ini 200 ekor ikan ya Supaya Kalian bisa Mendapatkan Ikan Legendaris yang ketiga ini Namanya Sebring Sebring Untuk catatan Teman teman Jangan kalian Masukkan ke dalam Keranjang ya Ikan yang mau dijual Masukkan aja Kedalam binnya Langsung Ini kita mencoba Menangkap ikan Legendaris tersebut Dan ini Sarat-saratnya juga ya Kayak tadi Oke teman teman Lanjut Untuk mendapatkan Ikan Legendaris Berikutnya Kalian harus Melakukan Sarat Yaitu Memasak ketiga Menu Masakan Yang saya Tampilkan Ini ya Untuk mendapatkan Ikan Legendaris Yang keempat ini Namanya Car Kita tunggu ya Wada Dapat teman teman Nah ini Sarat-saratnya ya Teman teman Kalian harus Memiliki Resepsi Rasi Oke lanjut lagi Teman teman Untuk ikan Legendaris Selanjutnya Saratnya Tidak terlalu Banyak Teman teman Kalian cukup Memancing Pada saat Buan winter Saja Dan Lakukan itu Pada malam hari Ataupun pagi hari Teman teman Ikan Legendaris Tersebut Namanya Angler Berikut Adalah Sarat-saratnya Ya teman teman Nah disini Saya Mancingnya Jam malam Kayaknya Lebih cepat Dapet Teman teman Kalau malam hari Lanjut Ikan yang terakhir Teman teman Ini ikan Yang paling Nyebelin Teman teman Karena Lama Waktunya Untuk mendapatkannya Teman teman Bisa sampai malam Intinya Teman teman Kalian Harus sabar Saat Memancing Ikan Legendaris Yang terakhir Ini Saya aja Sampai malam Ini saya tampilin lagi Ya teman teman Untuk syaratnya Mancing ikan Legendaris Yang terakhir Ini Kalian harus Menangkap Kelima Ikan Legendaris Sebelumnya Supaya Bisa Menangkap Ikan Legendaris Yang terakhir Ini Teman teman Oke Lanjut Ini Event Dimana Keesokan Harinya Setelah Kalian Memancing Keenam Ikan Legendaris Tersebut Nah Disini Teman teman Kalian Harus Keluar Kebun Dulu Dan Masuk Kembali Lagi Ke dalam Kebun Kalian Maka Event Itu Tersebut Akan Muncul Tara Entah Dari Mana Sang Kakek Ini Muncul Woy Kau Tangkap Semua Rajanya Iya Kenapa Kau Buat Catakan Ikan Iya Bisakah Tunjukkan Padaku Bisa Loke Ini Loke Kalian Lihat Ya Nah Ini Teman Aw Hebat Kau Tangkap Nom Rajanya Woy Dapet Gelar Raja Memancing Bro Nah Sekarang Kita Udah Mendapatkan Gelar Raja Memancing Teman Teman Saatnya Kita Udahin Dulu Ya Video See you Next Video Oh Ya Teman Jangan Lupa Ya Like Comment And Share Oh Ya Subscribe Juga Karena Subscribe Itu Gratis